perbandingan berbalik nilai setelah menonton video ini diharapkan kalian dapat memahami perbandingan berbalik nilai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai oke sekarang kita bahas apa itu perbandingan berbalik nilai saya akan ambil contoh misalnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama semakin banyak pekerja maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit betul ya? hal ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai jadi pada perbandingan berbalik nilai jika salah satu besaran bertambah maka besaran yang lainnya justru berkurang secara matematis perbandingan berbalik nilai itu dirumuskan sebagai berikut nah disini sudah ada dua kondisi dimana jika A maka B jika C maka D maka kita bisa buat perbandingannya yaitu A per C sama dengan karena dia berbalik nilai kita balik ya sama dengan D per B kemudian kita kali silang A kali B sama dengan C kali D contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari yang pertama kecepatan dan waktu yang ditempuh kemudian jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya banyak hewan ternak dengan waktu habis stok makanannya sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa cari sendiri ya oke disini sudah ada contoh soal bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam waktu yang diperlukan 20 menit berapa kecepatan bondan untuk sampai di sekolah nah soal cerita ini merupakan salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai kenapa? karena jika misalnya kecepatannya kita tambah otomatis akan cepat sampai jika kecepatannya kita kurangi untuk sampai di tujuannya pasti akan lebih lama karena disini waktunya memerlukan 20 menit ya berarti kecepatan bondan untuk sampai di sekolah ini pasti kecepatannya itu kurang dari 20 km per jam coba sekarang kita buktikan dengan penghitungan perbandingan berbalik nilai disini ada waktu dan kecepatan yang pertama waktunya 15 menit dengan kecepatan 20 km per jam kemudian jika waktu yang diperlukan 20 menit maka kecepatannya berapa berarti 15 per 20 sama dengan karena dia berbalik nilai ya ini kita balik x per 20 x per 20 kita kali silang berarti 20 x sama dengan 15 x 20 x per 20 oke kita coret aja 20 sampai 20 nya habis kemudian tinggal 15 maka kecepatannya bondan untuk sampai di sekolah itu adalah 15 km per jam contoh kedua seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari nah ini merupakan perbandingan berbalik nilai kenapa? disini kambingnya ada 60 ekor persediaan makanannya habis selama 2 minggu 2 minggu itu 14 hari nah jika peternak itu menambah 10 ekor lagi otomatis persediaan makanannya akan habis kurang dari 14 hari kita coba hitung kambing makanan yang pertama ada 60 ekor itu habis 14 hari kemudian ditambah lagi 10 ekor nah yang tadinya 60 ditambah 10 ekor jadi ada 70 ekor kambing nah makanannya akan habis dalam waktu berapa hari nah karena kambingnya ini lebih banyak ya otomatis lebih cepat habis persediaan makanannya oke ini namanya perbandingan berbalik nilai kita hitung berarti 60 per 70 sama dengan x per 14 dibalik ya kemudian kita kali silang 70 x sama dengan 60 dikali 14 kemudian kita cari nilai x nya 60 dikali 14 dibagi sama 70 ya kita bagi kita coret nolnya 14 dibagi 7 itu hasilnya 2 maka 6 dikali 2 adalah 12 hari adanya 70 ekor kambing maka persediaan yang akan habis itu dalam waktu 12 kambingnya semakin banyak maka persediaan makanannya akan cepat habis contoh yang ketiga seorang pemborong bangunan memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang setelah 12 hari pekerjaan tersebut terhenti selama 1 minggu 1 minggu itu ada 7 hari ya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditentukan semula berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan soal ini merupakan perbandingan berbalik nilai kenapa? karena kalian bayangkan jika ada suatu pekerjaan jika dikerjakan dengan banyak orang otomatis pekerjaannya akan lebih cepat selesai jika dikerjakan dengan sedikit orang ya maka pekerjaannya akan lebih lama selesainya maka ini merupakan contoh dari perbandingan berbalik nilai oke sekarang kita hitung berarti disini ada waktu dan pekerja pertama waktunya 40 hari pekerjanya ada 15 orang setelah 12 hari nah ini berarti sudah berjalan ya 12 hari maka tinggal ada sisa berapa hari lagi 40 dikurang 12 28 hari pekerjanya masih sebanyak 15 orang kemudian pekerjaan tersebut terhenti selama satu minggu satu minggu itu 7 hari dia terhenti nah berarti masih ada berapa hari lagi nih masih ada 21 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kita pakai perbandingan berbalik nilai berarti kita pakai perbandingan ini dengan yang ini ya berarti 28 per 21 sama dengan kita balik X per 15 oke kita kali silang berarti 21 X sama dengan 28 dikali 15 X nya sama dengan 28 kali 15 per 21 X sama dengan kita bagi aja ya dengan 7 28 kita bagi 7 4 21 kita bagi 7 3 kemudian 15 kita bagi 3 hasilnya 5 maka 20 orang nah ini memerlukan 20 orang dalam 21 hari ini pekerjaannya selesai nah tapi pertanyaannya berapa banyak pekerja yang harus ditambah tadi awalnya pekerjanya ada berapa 15 orang dalam waktu 21 hari ini dibutuhkan 20 orang jadi tambahannya ada 5 orang tinggal dikurangi aja 20 dikurangi 15 sama dengan 5 orang bisa dipahami oke terima kasih selamat belajar dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati